Kisah para Rasul Pasal 7 Pembelaan Stefanus Imam Besar bertanya kepada Stefanus, Apakah semua itu benar? Stefanus menjawab, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku orang Yahudi, dengarlah aku. Allah kita yang maha mulia telah menampakkan diri kepada Abraham, nenek moyang kita, ketika ia masih tinggal di wilayah Mesopotamia sebelum tinggal di wilayah Haran. Allah berkata kepadanya, Tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka, Abraham meninggalkan negeri orang Kasdim itu dan menetap di wilayah Haran. Sesudah ayahnya meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah ke sini, ke tanah tempat kamu tinggal sekarang ini. Tetapi, Allah tidak memberikan tanah ini kepada Abraham, bahkan sejengkal tanah pun tidak. Tetapi, Allah berjanji bahwa pada masa yang akan datang, ia akan memberikan tanah ini kepada Abraham sebagai milik pusakanya dan kepada keturunan-keturunannya. Janji itu diberikan walaupun saat itu Abraham belum memiliki anak. Inilah yang dikatakan Allah kepadanya. Keturunannya akan tinggal di negeri orang dan menjadi pendatang. Mereka akan menjadi budak dan diperlakukan dengan tidak adil selama 400 tahun. Tetapi, aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Kemudian bangsa keturunannya itu akan keluar dari negeri perbudakan itu dan akan menyembahku di tempat ini. Lalu, Allah membuat suatu perjanjian dengan Abraham. Tanda dari perjanjian itu adalah sunat. Ketika Abraham mendapatkan anak laki-laki, Isaac, ia menyunat anak itu saat berusia delapan hari. Isaac juga menyunat anak laki-lakinya Yaakub. Dan Yaakub juga melakukan hal yang sama terhadap kedua belas anak laki-lakinya yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa kita. Nenek moyang kita ini cemburu kepada saudara mereka yang lebih muda, yaitu Yusuf, sehingga mereka menjualnya sebagai budak di Mesir. Tetapi, Allah menyertai Yusuf. Allah menyelamatkannya dari semua kesulitannya dan membuatnya disukai Firaun, Raja Mesir. Karena hikmat yang diberikan Allah kepada Yusuf, Raja Mesir itu membuat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir dan Istana Firaun. Ketika terjadi kekeringan di seluruh tanah Mesir dan wilayah Kanaan, mereka semua menderita kelaparan. Nenek moyang kita juga tidak memiliki apapun untuk dimakan. Tetapi, Yaakub mendengar bahwa ada makanan di Mesir, jadi ia menyuruh nenek moyang kita berkunjung ke sana untuk pertama kalinya. Pada kunjungan ke Mesir untuk yang kedua kalinya, Yusuf memberitahu saudara-saudaranya tentang siapa dirinya. Keluarga Yusuf menjadi dikenal oleh Firaun. Kemudian, Yusuf mengirim beberapa orang untuk mengundang Yaakub, ayahnya, datang ke Mesir. Ia juga mengundang semua sanak saudaranya yang berjumlah 75 orang. Maka, Yaakub dan nenek moyang kita berangkat ke Mesir dan tinggal di sana sampai mereka meninggal. Beberapa waktu kemudian, mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan ditempatkan di sebuah pekuburan yang dibeli Abraham dari anak-anak Hemor dengan sejumlah uang perak. Dengan berjalannya waktu, janji yang diberikan Allah kepada Abraham semakin dekat menjadi kenyataan. Karena jumlah keturunannya semakin bertambah dan berlipat ganda di Mesir. Sampai akhirnya, seorang raja lain memerintah di Mesir dan ia sama sekali tidak mengenal Yusuf. Raja ini memperalat bangsa kita. Ia memperlakukan nenek moyang kita dengan buruk dan memaksa mereka untuk membuang bayi-bayi mereka supaya terlantar dan mati. Pada saat itulah, Musa lahir. Dan di mata Allah, ia adalah seorang bayi yang sangat elok. Tiga bulan lamanya Musa dirawat oleh orang tuanya di rumah. Ketika orang tuanya harus membuang Musa, putri Firaun mengambil dan membesarkan Musa seperti anaknya sendiri. Orang-orang Mesir mengajarkan segala sesuatu yang mereka ketahui kepada Musa sehingga Musa menjadi kuat dalam perkataan dan perbuatannya. Ketika berusia 40 tahun, Musa mulai berpikir untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Ketika Musa melihat seorang Israel yang dianiaya orang Mesir, ia membela orang Israel itu dan memukul orang Mesir itu hingga mati. Musa mengira saudara-saudaranya, yaitu orang Israel, akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Hari berikutnya, Musa melihat dua orang Israel sedang berkelahi dan mencoba mendamaikan mereka dengan berkata, Teman-teman, kalian ini bersaudara. Kenapa kalian saling menyakiti? Tetapi orang yang melukai temannya itu mendorong Musa dan berkata kepadanya, Siapakah yang mengangkatmu menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah kamu juga akan membunuhku? Sama seperti kamu membunuh orang Mesir itu kemarin? Mendengar perkataan orang itu, pergilah Musa melarikan diri dari Mesir. Ia tinggal di tanah orang Midian sebagai pendatang. Selama tinggal di situ, Musa mempunyai dua anak laki-laki. Empat puluh tahun kemudian, seorang malaikat menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api di semak yang menyala. Peristiwa itu terjadi di padang belantara, dekat Gunung Sinai. Ketika Musa melihatnya, ia heran dengan apa yang dilihatnya. Saat ia mendekati semak itu untuk melihatnya dari dekat, ia mendengar suara Tuhan. Musa menjadi gemetar ketakutan dan tidak berani lagi melihat kesemak itu. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Lepaskan sandalmu karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang suci. Aku telah melihat umatku sangat ditindas di Mesir. Aku telah mendengar jerit tangis mereka. Dan aku akan turun untuk menyelamatkan mereka. Marilah, aku mengutusmu kembali ke Mesir. Musa, orang yang pernah ditolak oleh orang sebangsanya sendiri dengan perkataan, Siapakah yang menjadikanmu pemimpin dan hakim atas kami? Sekarang diutus Allah untuk menjadi pemimpin dan penyelamat. Allah mengutus Musa dengan bantuan malaikat yang ia lihat dalam semak yang menyala. Maka, Musa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Selama 40 tahun, Musa melakukan mengjizat dan tanda-tanda ajaib di Mesir, di Laut Merah, dan di Padanggurun. Juga Musa inilah yang berkata kepada bangsa Israel bahwa Allah akan memberikan kepadamu seorang nabi dari antara bangsamu sendiri seperti aku. Musa inilah yang berkumpul bersama malaikat di Padang Belantara, yang berbicara dengan Allah di Gunung Sinai, dan bersama nenek moyang kita di Padanggurun, dan menerima firman Allah yang hidup untuk diberikan kepada kita. Tetapi, nenek moyang kita tidak mau menaati Musa. Mereka menolak dia dan ingin kembali ke Mesir. Mereka berkata kepada Harun, Musa memimpin kita keluar dari Mesir, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Jadi buatlah beberapa dewa yang akan berjalan memimpin kita. Maka, mereka membuat berhala yang mirip dengan seekor anak sapi. Nenek moyang kita menyembah dan memberikan persembahan kepada berhala itu. Mereka bersuka cita dengan Allah hasil buatan tangan mereka sendiri. Maka, Allah berpaling dari mereka dan membiarkan mereka menyembah bala tentara langit. Inilah yang Allah katakan dalam kitab para nabi. Hai orang-orang Israel, selama 40 tahun di Padanggurun, kamu tidak membawa kepada kepersembahan dan kurban sembelihan. Kamu justru membawa kemah untuk Molok, dan patung bintang dewamu, Revan. Itu semua adalah berhala yang kamu buat untuk disembah. Jadi aku akan membuang kamu keluar babel. Di Padanggurun, nenek moyang kita memiliki kemah suci. Allah memberitahu Musa bagaimana cara membuat kemah itu sesuai dengan rancangan yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian, Yosua memimpin nenek moyang kita untuk merebut tanah dari bangsa-bangsa lain. Bangsa kita mendatangi tanah itu, dan Allah mengusir bangsa-bangsa lain keluar. Ketika bangsa kita masuk ke tanah yang baru, mereka membawa kemah ini. Bangsa kita menerima kemah ini dari nenek moyang mereka, dan menyimpannya sampai zaman Daud. Daud adalah seorang yang menyenangkan Allah, dan ia meminta kepada Allah agar diperbolehkan membangun baik Allah bagi Allah Yaqub. Tetapi Salomolah yang membangun tempat kediaman itu untuk Allah. Meski demikian, Allah yang maha tinggi tidak tinggal dalam bangunan yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang ditulis oleh Nabi. Tuhan berkata, Surga adalah tahtaku dan bumi adalah alas kakiku. Jadi rumah seperti apakah yang akan kau bangun untukku? Apakah aku perlu tempat untuk beristirahat? Bukankah aku yang menciptakan semuanya ini? Kemudian Stefanus berkata, Hai kamu para pemimpin Israel yang keras kepala, yang tidak bersunat hati atau telinga. Kamu selalu menentang roh kudus, seperti nenek moyangmu. Itulah yang kamu lakukan. Pernahkah ada Nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah lama mengatakan bahwa sang kebenaran akan datang. Sekarang, ketika ia datang, kamu mengkhianati dan membunuhnya. Kamu semua adalah orang-orang yang menerima hukum Taurat yang diberikan Allah kepadamu melalui para malaikatnya, tetapi kamu tidak menaatinya. Ketika orang-orang yang hadir dalam sidang mahkamah agama mendengar perkataan Stefanus ini, mereka menjadi sangat marah dan geram terhadap Stefanus. Tetapi, Stefanus yang dipenuhi oleh roh kudus memandang ke langit dan melihat kemuliaan Allah, serta Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus berkata, Lihat, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mendengar perkataan itu, semua orang mulai berteriak-teriak dengan suara keras sambil menutup telinga dengan kedua tangan mereka. Lalu, mereka bersama-sama menyerbu Stefanus. Setelah menyeretnya keluar kota, mereka lalu melempari Stefanus dengan batu dan orang-orang yang menjadi saksi perbuatan orang banyak terhadap Stefanus itu meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ia berlutut dan berseru, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini ke atas mereka. Itulah kata-kata terakhir Stefanus sebelum ia mati. Terima kasih telah menonton!